Doa saya semoga LDI tambah sukses, peran tambah besar untuk membimbing masyarakat lebih baik, lebih maju lagi. Jangan sampai demokrasi berlombang untuk kebaikan tapi malah mencablah. Jadi jaga kebersamaan, jaga persatuan dan itu penting. Untuk meningkatkan sinergi antara LDI dan para tokoh masyarakat, DPW LDI Banten menggelar halal-bihalal pada minggu 21 Mei 2023 di Gedung Serbaguna Budi Mulia, Tiga Raksa, Banten. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para tokoh masyarakat dan warga LDI Banten berjumlah 7.000 peserta. Dalam kesempatan itu, Menteri Perdagangan Zulkifia Hasan mengajak seluruh warga LDI Banten untuk tidak mudah diadu domba dan menjaga kesatuan menjelang tahun politik 2024. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan karakter untuk menyiapkan generasi muda dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Ya saya berharap kita jaga kebersamaan, ya dalam demokrasi biasa itu beda-beda, itu hikmah, ada hikmahnya, keragaman, perbedaan, ya. Tapi tujuannya kan untuk kemajuan Indonesia. Dalam bahasa agamanya kan itu pastabikul khairat, ya berlomba-lomba kita untuk kebaikan. Jangan sampai demokrasi berlomba untuk kebaikan tapi malah mencablah. Jadi jaga kebersamaan, jaga persatuan, dan itu penting agar ada kerukudan setiap kita punya waktu untuk membina anak-anak kita, membina keluarga kita, membina bangsa kita, punya kesempatan tahun 2025 sampai 2038 untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang. Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Budi Mulia, Teteng Jumara menyampaikan, halal-lebi halal sangatlah penting dalam meningkatkan antusiasmu dan sinergitas antara warga sekitar dan tokoh masyarakat. Hadiran Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang untuk pertama kalinya ya datang ke lingkungan produk pesantren Budi Mulia LDI ini, sehingga dengan demikian kita menjadi tambah semangat tentunya terhadangkan dengan beliau dan tentunya ini dalam rangka meningkatkan kiprah kita dalam mengabdi pada anak-anak bangsa untuk kemajuan masyarakat bangsa dan negara Indonesia khususnya. Sejalan dengan Menteri Perdagangan, Ketua DPW LDII Provinsi Banten, Dimo Tono Sumito menjelaskan, pembinaan generasi muda telah sejak lama menjadi program yang dilaksanakan oleh LDII dengan menerapkan tri-sukses generus, yaitu Alim Fakih, Beralaku Karimah, dan Mandiri. Tentunya kami terus berupaya sesuai dengan arahan Pak Ketum agar kita menjadikan anak-anak kita, para warga LDI, menjadi profesional rezilus, kita menyongsong bonus demokrasi, tapi tadi sampaikan dari Pak Menteri bahwasannya tahun 2025 sampai dengan 2038 adalah waktu yang tepat. Kita sudah melalui, kita sudah mendahuli dengan bagaimana program kita yang jelas bahwasannya Mubalek yang sarjana, sarjana yang Mubalek. Inilah tujuan kita untuk menghadapi bonus demokrasi. Ia juga meregaskan bahwa dalam menghadapi tahun politik 2024, DPW LDI Banten akan berusaha untuk ikut turut menjaga kondusivitas dan keharmonisan umat, sehingga menjadi modal penting dalam menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tentram. Terima kasih telah menonton!